Anak-anak yang terkasih Renungan pada pagi hari ini Diambil dari Indi Lukas 11 Ayat 29 sampai 32 Ketika orang banyak mengerumuninya Berkatalah Yesus Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda Selain tanda Nabi Yunus Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Miniwe Demikian pula lah anak manusia Akan menjadi tanda untuk angkatan ini Pada waktu penghakiman Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini Dan ia akan menghukum mereka Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi Untuk mendengarkan hukmat Salome Dan sesungguhnya yang ada di sini Lebih daripada Salome Pada waktu penghakiman Orang-orang Miniwe akan bangkit bersama angkatan ini Dan mereka akan menghukumnya Sebab orang-orang Miniwe itu bertobat Waktu mereka mendengarkan pemerintahan Yunus Dan sesungguhnya yang ada di sini Lebih daripada Yunus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Anak-anak yang berkasih Dalam bacaan dan gunungan kita pada pagi hari ini Kita dapat memetik dan mengambil hal-hal penting yang disampaikan oleh Yesus Yang pertama Yesus berbicara tentang pertobatan Pertobatan yang diajarkan oleh Yesus adalah pertobatan yang sungguh-sungguh Dan juga secara total Hal sederhana yang menjadi contoh pertobatan adalah Misalnya Anak-anak yang berkasih Membuang sampah pada tempatnya Itu adalah salah satu pertobatan sederhana yang kita lakukan Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena Yang sering kita alami adalah banjir Salah satu faktor yang menyebabkan banjir adalah Karena kita membuang sampah sembarangan Sehingga Selokan atau kot tersumbat Sehingga menimbulkan banjir Itu adalah salah satu Contoh Mengapa kita harus bertobat Dan membuang sampah pada tempatnya Contoh lain adalah Kita bertobat dari perbuatan atau hal-hal yang kurang baik Misalnya membuli teman Memukul teman atau membuat sesuatu yang merugikan teman Kita bertobat dari hal-hal itu dan berubah menjadi orang yang akrab Dan bersahabat dengan siapapun Selanjutnya Yesus mengajak kita Supaya selalu memiliki kerendangan hati Yaitu selalu menyadari Bahwa segala sesuatu yang kita miliki Dan segala sesuatu kemampuan yang kita miliki berasal daripada Tuhan Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah Ketika kita mampu Atau mempunyai bakat-bakat Yang lebih daripada teman kita Sebaiknya yang kita lakukan adalah Tetap rendah hati Dengan cara Juga membantu teman-teman kita Untuk mengerti hal-hal yang kita tahu Nah anak-anak yang terkasih Itulah sekiranya yang bisa kita ambil Dari apa yang disampaikan oleh Yesus Dalam bacaan hari ini Dan lebih daripada itu Marilah kita selalu menyerahkan seluruh kegiatan Seluruh apa yang kita cita-citakan Kedalam penelenggaraan Tuhan Sehingga apa yang kita inginkan dapat berwujud Karena Tuhanlah satu-satunya Yang dapat kita andalkan Dalam hidup kita Tuhan Mampukanlah kami menjadi pewarta pertobatan Dan mampukanlah kami pula Untuk mendengar pewartaan popat Menyesali dosa kami Dan mengambil cara hidup yang baru Dalam doa-Mu Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton